Mencari casing untuk build PC baru kalian yang punya tampilan stylish, solid, dan juga RGB yang bling-bling? Inilah dia, Thermaltake H550TG ARGB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kembali lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Kreatif Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya, oke? Sebuah casing merupakan part yang memiliki peran penting dalam memberikan nilai estetika pada sebuah PC. Dan casing dari Thermaltake H550TG ARGB ini dapat memberikan nilai estetika yang luar biasa bagi PC kalian. Memiliki ukuran medium tower dengan diameter tinggi 441mm, lebar 225mm, dan panjang 472mm, membuat casing ini udah nggak diragukan lagi buat kalian yang ingin menggunakan komponen-komponen dengan ukuran yang sangat besar. Karena casing ini memiliki volume yang cukup luas, tapi tetap compact untuk setup yang lebih terlihat clean dan minimalis di meja kalian. Dilengkapi juga dengan LED strip di bagian depan dan juga satu buah fan RGB 12cm di bagian belakang casing ini yang terhubung dengan controller pada casing, membuatnya bisa kalian kontrol menggunakan software yang kompatibel dengan motherboard kalian, ataupun tombol yang ada pada casing ini. Memudahkan kalian untuk mengubah warna RGB pada casing yang satu ini. Kemudian untuk di bagian front panel pada casing ini juga sudah menggunakan bahan dari brush aluminium yang cukup tebal dan menambah kesan elegan dari casing ini. Terdapat pula air intake pada bagian bawah dan juga samping kanan untuk memaksimalkan airflow pada casing ini, tapi tetap mengedepankan nilai estetika. Casing ini juga dilengkapi dengan side panel yang memiliki bahan dari tempered glass yang memiliki ketebalan mencapai 4mm yang kuat dan tentunya juga udah scratch resistant. Dan satu hal yang patut diapresiasi dari casing thermal tech H550 TGE RGB kali ini adalah side panelnya itu dibuka dengan menggunakan mekanisme slide, yang dimana itu memudahkan kita untuk mengakses bagian dalam pada casing ini. Sekaligus juga mengurangi resiko dari kaca side panelnya itu terjatuh pada saat kita membuka side panelnya. Jadi, good job buat thermal tech untuk poin yang satu ini. Kemudian hal yang unik dari casing ini juga dia sudah mendukung dual GPU mounting, baik itu horizontal dan juga vertikal tanpa perlu mounting tambahan. Karena kita sudah mendapatkan GPU support bracket pada casing ini. Jadi, disini kalian itu bisa memasang GPU kalian secara horizontal agar ya GPU kalian itu bisa terlihat lebih menonjol dari luar casing ini. Kemudian bicara tentang GPU, kalian bisa menggunakan GPU dengan panjang mencapai 300mm menggunakan casing ini. Walaupun di bagian depan casingnya ini sudah kalian pasangin radiator dan juga fan radiatornya. Jadi, kalian itu nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian menggunakan GPU yang besar, kalian nggak perlu takut lagi karena casing ini pasti akan muat dengan GPU yang kalian gunakan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan CPU cooling yang memiliki ketinggian mencapai 165mm menggunakan casing ini. Jadi, kalian bisa menggunakan CPU cooling yang ukurannya itu nggak wajar seperti contohnya NHD 15. Sementara untuk water coolingnya, menurut gue casing ini sudah memiliki kemampuan yang luar biasa ya, luas banget lah karena pada bagian depan casing ini kalian bisa menggunakan water cooling berukuran 360mm ataupun 280mm. Dan juga pada bagian atas, di sini kalian bisa menggunakan water cooling berukuran 240mm. Yang di situ juga sudah terdapat magnetic dust filter untuk melindungi komponen-komponen yang ada pada dalam casing ini agar terhindar dari debu. Tapi ada satu hal lagi yang menurut gue agak sedikit kurang dari casing ini ya, walaupun mungkin menurut kalian ini agak nggak terlalu penting ya, Tapi kenapa bisa gue bilang begitu? Karena casing ini hanya mendukung 2 buah harddisk 3.5 inch dan juga 2 buah SSD 2.5 inch. Kenapa di sini? Gue bilang ini kurang ya, karena gue sendiri, gue pribadi itu menggunakan 3 buah harddisk 3.5 inch dan juga 3 buah SSD 2.5 inch pada PC pribadi gue. Jadi kalau misalnya gue mau menggunakan casing ini dan juga nyolokin semua harddisk dan SSD yang gue punya itu nggak akan muat. Jadi menurut gue ini adalah suatu kekurangan bagi gue. Tapi gue yakin beberapa dari kalian itu banyak yang nggak menggunakan harddisk sebanyak itu dan juga SSD sebanyak itu. Jadi 2 buah harddisk 3.5 inch dan juga 2 buah SSD 2.5 inch yang didukung casing ini menurut gue udah cukup bagi pengguna pada bukunya. Jadi mungkin buat kalian yang lagi mencari sebuah casing untuk build PC baru kalian ataupun menggantikan casing PC di rumah kalian yang sudah usang, Thermaltake H550TG RGB kali ini bisa menjadi referensi tepat untuk kalian. Memiliki build quality yang tinggi dan juga solid, tampilan yang elegan dan juga space yang cukup luas. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan casing Thermaltake yang satu ini bisa langsung aja kunjungin official store-nya Thermaltake Indonesia di Tokopedia. Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan juga disitu kalian bisa mendapatkan casing ini seharga sekitar 1,7 juta rupiah aja. Dan juga terima kasih untuk Thermaltake Indonesia yang telah mengirimkan kita casing yang menurut gue cakep banget ini untuk kita review ya. Dan gimana pendapat kalian tentang casing ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. So, jadi sekian aja video dari gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini. Dan juga aktifin tombol lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram, ataupun join grup diskusi kita di Facebook, bisa follow di at21creativemedialinknya. Akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi, sekian aja video dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka, signing out. Sub indo by broth3rmax